Halo guys, kali ini gue akan memberikan sebuah tips tentang membersihkan fret dan memoles supaya mengkilat guys Ada dua cara guys, yang pertama adalah cara gue Yang disiapkan pertama adalah crowning file DIY cara gue nih guys Jadi dari potongan sikat gigi yang telah dicoak menurut kubah fret Lalu pake amplas, amplas 400 dulu, amplas basah ya wet sanding Gunanya untuk mengerok dulu sisa-sisa jamur dan oksidasinya guys Ini ngeroknya gak lama kok guys Sebentar, dilanjut dengan ganti amplas yang lebih halus guys Amplas 2000 untuk menghilangkan goresan-goresan rambutnya guys Ini juga gak lama kok Setelah itu metal polish dioleskan di atas fret Cara yang pertama ini gue mau pake wall polish ya guys Terus juga pake fretboard covernya tuh yang gue rakit Untuk memodahkan proses kerja gue guys Jadi bisa lebih cepat gitu guys Lalu dipoles sebentar sampe mengkilat Lanjut dilap pake tisu, digosok lagi Kenapa pake tisu? Karena tisu lebih cepat untuk menyerap oil, minyak, dan sejenisnya guys Karena polish, metal polish itu ada minyak-minyaknya dikit guys Nah ini hasilnya di fret 12 ya guys Sebelah-sebelahnya belum mau dipolish guys Kita lanjut cara kedua guys Ini cara untuk case-case yang tidak punya banyak tools Jadi yang pertama adalah di masking tape Lanjut pake busa Dan dialasi amplas Kali ini amplasnya langsung amplas 2000 aja ya guys Karena takut 12 guys Setelah digosok Di wet sanding tadi Atau amplas basah Lanjut di amplas pake metal polish Ini juga prosesnya ya tergantung Tingkat keraknya guys Pokoknya sampe bersih aja Setelah itu pake lap Kain Dan metal polish Digosok aja terus guys sampe mengkilat guys Mungkin agak lama dari proses yang pertama ya guys Karena kan ini mengandalkan tangan banget guys Jadi guys-guys ya Sabar aja guys Oke setelah itu pake tisu lagi Untuk menyerap-menyerapnya Menyerap oil Nah ini hasilnya di fret 13 ya guys Sama kan hasilnya di fret 12 dan 13 Oke guys Cakep kan Ini fret 12 sampe akhir udah gue polish Sedangkan sisanya belum Apa sih pentingnya polish guys Semakin licin fret lu Semakin awet umurnya Semakin lebih panjang daripada fret yang seret Ketika lu bermain Apalagi di bending-bending guys Ketika senar di bending Itu otomatis fret itu tergerus guys Mau tidak mau Itu udah hukum alam guys Oke guys sekian guys Sampai jumpa lagi Terima kasih.